Intro Kabut Duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air Dua personil Dadali Band meninggal dunia akibat positif terpapar COVID-19 Awalnya, Yuda Sang Gitaris mengembuskan nafas terakhir pada 7 Juli 2021 Hanya berselang 6 hari, Riks Sang Kibordis Dadali Band ikut dipanggil yang maha kuasa pada selasa 13 Juli 2021 kemarin Tragedi kepergian dua personil Band Dadali itu bermula ketika mereka pulang ke rumah setelah melakukan syuting video klip di Anyar Provinsi Banten Berawal dari Yuda yang duluan terpapar COVID-19 dan disusul oleh Riks Bahkan beberapa personil Dadali Band pun ikut merasakan demam tinggi Usai mengetahui kabar Yuda positif Maka inilah curahan hati dirga perihal kronologi Yuda positif terpapar COVID-19 Awalnya kita ini kan ngadain acara Cuman sebenarnya almarhum Riks itu pernah ngomong Apa ini kita nggak PCR dulu Cuman dikarenakan kitanya juga kurang rewel gitu ya sama manajemen Jadi kitanya juga nganggap remeh gitu ya Ya udah aja kita jalan-jalan aja Tapi kita sebenarnya nggak tahu kalau almarhum Yuda tuh memang lebih dulu udah terinfeksi Nah cuman almarhum Yuda ini bisa dikatakan dia mulai aware juga mulai sadar diri disana tuh udah mulai menjauh Saya mau minum pokari sweat nya juga nggak boleh ya kar ya waktu itu Nah cuman Yuda ini memang udah menjauh udah udah tahu diri gitu ya Dan kita nggak tahu kalau dia juga kena nggak tahu kita Dan ketika di syuting pun di pantai itu Kita memang prokes banget tapi kita ini suka terkadang lemah di masker Lemah di masker gitu Kita jarang pegangan malah jarang banget sama Yuda sama Riks itu jarang Malah yang sering pegangan tuh saya sama Richard sama Eka ya udah paling siklusnya itu itu aja saya pegangnya Kalau sama Yuda itu justru jarang banget gitu ya Yuda itu salah satu orang yang memang selalu takutan di PCR Kalaupun memang ada acara yang di TV kalau harus ada prokes seperti itu Yuda lebih baik nggak ikut dan dua kali ya karena almarhum nggak ikut ya Dua kali almarhum nggak ikut untuk acara-acara TV dikarenakan ngeri banget katanya Kita sih mikir ya mau nggak mau ini kan lagi pandemi juga siapapun bisa kena gitu ya Nah pada waktu itu kita pulang Saya memang pengen pulang Karena saya udah nggak betah di hotel itu karena angker Waktu itu saya pas pulang itu Saya sempat menepi-menepi Pulang jam 11 malam Sampai rumah saya jam 5 pagi Di perjalanan itu saya dengan Karena saya nggak bawa supir Jadi saya bawanya itu menepi-menepi Pakai hazard Tapi karena anak saya itu rewel Kalau tiap mobil berhenti Jadi saya terpaksa harus terus jalan Dan ruang merah di pundak saya memang sudah muncul disitu Kemudian saya pas sampai rumah Tiba-tiba saya tidur dan tidur bangun Badan saya udah meriang Gue gitu saya pakai termometer itu udah 40 39,5 dan 40 Saya langsung disitu sadar diri Wah saya ini kayaknya covid ini Kemudian nggak lama kemudian produser telepon Kamu panas nggak badan? Saya bilang ya panas ya badan Itu Yuda kena corona Kapan pak? Kayaknya sebelum berangkat gitu Kenapa nggak dikasih tahu pak? Ya justru kita juga baru tahu katanya Jadi ada miscommunication juga nih Antara produser dengan Dengan Apa namanya? Road manager ya Ternyatanya memang kena kita semuanya gitu Nah saya pulang kena Panas saya 40 Riks pun sama Richard sama Eka sama Kecuali Gupis ya drummer ya Adisional Dia nggak kena Kesedihan mendalam makin memilukan hati dirga Ketika Yuda yang masih bisa diajak ngobrol Melalui grup Tiba-tiba kondisinya menurun drastis Saturasi oksigennya pun menurun drastis Hingga sempat mengalami sesak nafasnya Bahkan jelang detik-detik kepergian Yuda pun disaksikan oleh sahabat-sahabatnya sendiri Begitu pun juga dengan Riks Sebelum menghemuskan nafas terakhir Riks yang sempat mengalami demam tinggi Tiba-tiba kondisinya semakin melemah Hingga dibantu dengan kursi roda Dan Yuda waktu itu saturasinya sudah lebih dulu turun Saturasi oksigennya Riks masih bisa bercanda-bercanda sama kita Masih kita satu grup Masih ngobrol di grup telegram Di grup WA Dan Yuda itu kita sempat lihat Sakaratul mautnya ya karya Kita sempat lihat Kita sempat lihat Sakaratul mautnya Ngap-ngapannya Dan Kita hold dulu pembicaraan waktu itu Kita berdoa disitu Nggak lama kemudian jam 3 ya kan Lepas asar Yuda langsung nggak ada umur Disitu Riks drop banget Riks keyboardis itu drop banget Dan Riks ngerasa Oh kayak kehilangan banget Dan shock Memang Saya juga nanya ke Richard Bahwa Riks itu memang kagetan Dan panikan gitu orangnya ya Kalau orang-orang yang deket Yang nggak disangka meninggal tuh begitu Dan Dia nggak ngadu ke saya Nggak ngadu ke Richard juga Tapi kita udah tahu sifat dia gitu Dia hanya ngadu ke sakti ya Dia ngomong Dia mau cerita ya karya Di grup tuh dia ngomong Ngetik Saya mau cerita Nanti deh kalau udah sembuh Ya nggak tahu Oksigennya terus turun Kita sudah sediakan Tabung oksigen juga Dan Ini udah nggak Udah nggak ketolong Dibawa ke rumah sakit Penanganannya memang sudah penuh Di rumah sakit Begitupun almarhum Riks Kita sempat ngobrol-ngobrol Kasih support Tapi dia nggak ngaku Kalau dia ini ngedrop Riks ini Sempet Ngobrol-ngobrol di grup Dan kita juga kasih semangat Jangan drop ik Banyak makan ik Banyak makan Oh iya katanya Alah hasil Dia tuh tetap ngedrop sebenernya Dan Dia Diceritain saya sama istrinya Mau ke kamar mandi kok capek Kata dia Kata Riks itu capek katanya Sampai-sampai Didorong pakai Kursi roda ya Dan Riks Minta Udah lah minta dirawat Katanya Untuk pengobatan intensif lagi Dan rumah sakit di Bogor itu Memang penuh keadaannya Itu nggak ada sama sekali Nggak ada sama sekali Nggak ada sama sekali tempat Sampai Riks tuh harus nunggu di IGD Dan Lamanya di IGD Dikasih oksigen segala rupa gitu ya Padahal kita nih nggak pakai BPJS banget nih Nggak ya Kita langsung bayar tunai gitu Tapi tetap memang nggak bisa Tempatnya penuh gitu Kini di tengah kesedihan atas kepergian Yuda dan Riks Kondisi dirga sang vokalis juga masih menjalani isolasi mandiri Karena dirinya pun sempat mengalami gejala Covid Pasca pulang dari Anyer Namun ia tak menyangka dalam waktu sepekan saja Ia harus kehilangan dua sahabat dekatnya Maka dengan menahan air mata inilah ungkapan kesedihan dirga Di situ saturasi oksigennya terus turun Riks itu terus turun gitu ya Kita kaget Kita berdoa gitu ya Tapi sempat di infus Setelah di infus sempat seger ya kar Ramahum itu Pas begitu di infus tuh Gimana ik? Nggak kok udah seger kok Oh udah seger? Ya udah Kalau memang udah seger Mbak paksain makan ya ik? Iya katanya Terus dia bilang Kalau sembuh kita cukur rambut ya kar ya Kita cukur rambut ya kita botakin Katanya kita Jangan Bercanda-bercanda beres gitu Ya malemnya itu Riks itu memang sudah dibawa ke IGD ya Dan dini hari jam 1 lewat 50 itu Riks sudah nggak ada Kita kehilangan banget ya Kehilangan banget sama sosok mereka berdua gitu Nggak nyangka gitu ya kok Saya tadi telepon terus sama Richard juga kan Saya telepon terus kar Ini kita kayak mimpi ya kar ya Kayak mimpi Malah Hikar tuh sampe dibawa Didatengin Didatengin sampe Didatengin dalam mimpi gitu kan ya Kalau saya tuh kayaknya ini kok Kayak nggak percaya gitu ini Berdua langsung meninggal gitu loh Kayak janjian gitu Beda 6 hari doang gitu Satu minggu kurang Dan mereka tuh selama masa hidup pun Memang suka bercandaan ya Ke Riks ini sering dipanggil si Boy Si Boy gitu ya Sama Yuda tuh ya Boy si Boy si Boy Jadi Riks itu paling lambat Kalau latihan Kalau mau preparation apapun itu Paling lambat Riks itu Dan Yuda itu paling cepat Jadi mereka ini sering kayak bercandaan Tapi kayak musuhan gitu Padahal enggak Mereka tuh enggak gitu Mereka tuh bercanda sebenernya gitu Dan itu lucu kejadiannya gitu Kalau Riks lambat tuh pasti Dimarahin sama Yuda gitu ya Dan Itulah kenangan manis kita gitu ya Kenangan manisnya Ya kita terus berjuang Kita terus bikin karya Saya memang Memang dulunya memang terbiasa juga Membuat lagu dengan Yuda Tapi Saya pasti mendapat kesulitan Tapi saya yakin Richard bakal bantu saya Saya yakin Eka pun bakal bantu saya Dan sebenarnya kita tuh tinggal bertiga ya Dikarenakan kan Dramar kita memang waktu itu keluar ya Dan keluar ya Karena memang meneruskan studinya Kita tuh sebenarnya tinggal bertiga Saya, Richard, dan Eka Tinggal bertiga sebenarnya Dan kita ini Harus Harus Membanggakan Membuat bangga mereka Ya Walaupun sudah berbeda alam Tapi saya yakin Mereka tuh Bisa melihat kita gitu ya Bahwa kita harus terus berkarya Bikin mereka bangga Bikin mereka bangga Dan Kita Akan coba membantu Anak-anaknya Untuk sampai sekolah setinggi mungkin Apalagi Riks itu mempunyai Anak yang kecil-kecil Ya Tiga orang gitu Dan saya juga tadi baru Kirimin gambarnya mereka Setelah Tahlilan Pengajian Saya bilang Kar, saya gak kuat lihat foto mereka Ya kita sempat nangis juga gitu ya Dan kita tuh Gak berhenti-berhentinya Kita nangis gitu ya Kita gak berhenti-berhentinya gitu Kita berdua Kita bertiga sama Eka tuh bener-bener Mereka meninggal ya Iya Mereka meninggal Ya udah Kita tuh kayak gak percaya gitu kan Biar Mempunin dosa-dosanya Amin Diterima amal ibadahnya Amin Dijukkan keluarga-keluarga yang ditinggalnya Marku